Terlibat hubungan asmara, jadi hubungan asmara laki-laki sesama jenis, di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan... Polisi mengungkap fakta baru pembunuhan bos kerajinan Tumang Boyolali yang ternyata dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Korban Bayu Handono tewas setelah berhubungan badan sesama jenis dengan pelaku pria berinisial IR alias Irwan di rumahnya Kampung Kebonso, Kecamatan Boyolali pada Jumat 3 Mei 2024 malam. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkap pelaku tak lain adalah teman kencan korban yang dikenal dengan nama Irwan atau Ibra. Beberapa kali korban kencan dengan tersangka lewat aplikasi kencan Micet. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka minta dijemput oleh korban. Sesampai di rumah, korban pukul 20.45 waktu Indonesia Barat tersangka lalu menyembunyikan celurit yang dibawa dari rumah. Keduanya lalu sempat berhubungan hingga dua kali. Usai berhubungan, tersangka minta bayaran lebih, yaitu 500 ribu rupiah. Namun ditolak korban karena biasanya hanya dibayar 200 ribu rupiah. Pelaku yang sudah sejak awal menyiapkan rencana pembunuhan itu langsung menyiapkan celurit yang dibawa dari rumah pelaku lalu membacok korban sebanyak lima kali. Tak hanya itu, pelaku juga memukul kepala korban sebanyak sepuluh kali hingga akhirnya tewas di tempat. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Merah. Terlibat hubungan asmara, jadi hubungan asmara laki-laki secama jenis di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan korban sebagai perempuan. Tiga kali dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar 200 ribu. Untuk yang ketiga kalinya minta 500 ribu, tersangka menyiapkan sebilah julit. Teman-teman juga banyak yang di rumah. Karena ditarik 500 ribu tidak mau, dia dibunuh. Dibunuh dengan cara dibacok sebanyak lima kali. Kemudian korban belum meninggal. Ada palu di sana dipukulkan di kepalanya 10 kali baru meninggal. Ini latar belakang bahwa yang bersambutan melakukan pembunuhan. Kemudian setelah dilakukan pembunuhan yang bersangkutan menguasai harta korban. Di antaranya adalah pendaraan, kemudian jam tangan, satu buah jam tangan, uang senilai 200 ribu dan lain sebagainya. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.